Bu, ini anak ibu ya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tanggamus meringkus pelaku pencurian sepeda motor sekaligus penadah motor hasil curian pada minggu dini hari 13 Juni lalu. Dalam penangkapan ini, satu orang pelaku pencuri sepeda motor atas nama Husni dan dua penadah motor curian atas nama Asro dan Masno alias Nano diringkus di kediamannya masing-masing di kawasan Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Dua di antara tersangka harus dihadiahi timah panas lantaran mencoba melawan dan kabur saat hendak diamankan petugas. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa lima sepeda motor, senjata api rakitan jenis revolver, berikut 16 butir peluru hampa aktif, serta senjata tajam jenis pisau dari tangan tersangka. Kasat reskrim Polres Tanggamus Ibturamun Zamora menuturkan bahwa dari penangkapan pelaku dan penadah pencurian sepeda motor ini, pihaknya sudah mendeteksi siapa saja yang menjadi korban. Nantinya polisi juga akan masih melakukan penyelidikan serta pengembangan dari kasus ini. Jadi pada saat kita melakukan penggeledahan dan penangkapan, kita melakukan penggeledahan ada satu senti rakitan yang dikuasai oleh saudara SM, jadi senti rakitan jenis revolver dan 16 butir peluru dan satu sajam. Jadi kita lakukan penangkapan, penggeledahan. Saat dilakukan penangkapan tersebut, saudara SM pada saat pengembangan melakukan perlawanan sehingga kita lakukan tindakan degas terukur. Husni salah satu tersangka mengungkapkan, bahwa dalam menjalankan aksinya, ia ditemani satu rekannya yang kini masuk dalam rafter pencarian orang oleh kepolisian. Ia sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan modus membobol rumah dan membawa lari sepeda motor yang tengah terparkir. kamu jual berapa? Kamu jual berapa? Periasi, Pak. Ada yang 1 juta, ada yang 15, ada yang 12, ada yang 3 juta, CBRD juga, Pak. Hasilnya? Itu bayar hutang, Pak. Bayar hutang apa? Bayar hutang ke mana Borong Ceket, Ambruk. Oh, dari Borong Ceket, Ambruk itu, kamu banyak ada hutang. Jadi lari ke, ambil-ambil motor itu. Tersangka pencurian sepeda motor jerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sementara penadah motor curian dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.